Meski perekonomian dunia mulai membaik, pemerintah tetap muas pada sejumlah faktor eksternal yang menjadi tantangan dalam prospek ekonomi pada semester kedua pada tahun ini. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, meski IMF telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,4 menjadi 3,5 persen, namun resiko ketidakpastian global masih membayangi ekonomi Indonesia. Resiko tersebut seperti proteksionisme perdagangan yang tengah mencuat di dunia dan ekonomi Tiongkok yang sedang mengalami proses rebalancing. Dan tidak hanya itu, keluarnya Inggris dari Uni Eropa serta krisis geopolitik di negara Teluk serta semenanjung Korea memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi dunia. Beberapa ekonomi menyebutkan kenaikan suku bunga tefet di semester kedua serta kenaikan penerbitan obligasi pemerintah di pasar global juga menjadi salah satu tantangan ekonomi Indonesia. Naiknya penerbitan SBN domestik dapat menyedot likuiditas terutama di sektor perbankan. Terima kasih telah menonton!